Mem, siapa ya? Aku ada beberapa, tapi nanti kalau kamu nggak suka, kita bisa menggantinya. Setelah dirawat 3 hari 3 malam di rumah sakit, Nahla dan bayinya terlihat sehat dan bisa pulang hari ini juga. Tentu saja itu kabar bahagia yang tak terkira. Begitupun dengan Ica yang sudah menunggu di rumah dan selama 3 hari ini dibantu neneknya diurus. Karena kasihan, Bu Kokom yang bertugas menemani cucu sambungnya itu setiap malam. Nek, kenapa adek dan mama belum muncul-muncul, katanya pulang sekarang, nggak jadi ya? Ica menunggu dengan tidak sabar. Gadis kecil itu sangat berantusias menyambut adik bayinya. Bukan hanya itu, ia juga rindu dengan ibu sambungnya yang begitu menyayangi Ica. Sabar ya, mungkin sebentar lagi, tadi kan papa udah ngabari. Semoga hari ini beneran bisa pulang, ujar perempuan setengah abad itu menenangkan cucunya. Saking antusiasnya, Ica dan juga Bu Kokom berdasarkan instruksi dari Hanan yang sempat pulang beberapa kali menjenguk putrinya di rumah. Menyiapkan sambutan spesial di rumahnya. Sengaja mendekorasi ruangan kamar yang akan diperuntukkan untuk baby boy mereka. Ica bobo siang dulu, nanti kalau udah pulang nenek bangunin, ujar Bu Kokom merasa kasihan juga. Jangan, nanti aku ketinggalan momen penyambutan. Pasti adiknya sangat lucu seperti di foto. Ica mengingat beberapa gambar adik kecilnya yang dikirim ayahnya. Bu Kokomariah pun mencoba menghubungi menantunya kembali. Pria itu memang tengah perjalanan pulang dari rumah sakit, tetapi tersendat macet di jalan. Siapa? Mas, Ibu, tanya Nahla yang duduk di sampingnya. Iya? Ica udah nungguin dari tadi, jawab Hanan menoleh sekilas lalu fokus ke jalan. Perlahan berjalan maju walau sedikit demi sedikit lantaran tersendat macet. Ini macet kenapa sih mas? Nahla terlihat tidak nyaman dan ingin segera sampai rumah. Kurang tahu, tapi banyak polisi di depan, mungkin ada kecelakaan, tebak pria itu menduga-duga. Waktu yang harusnya ditempu kurang dari setengah jam, tiba di rumah hampir satu jam lebih lantaran mobil terjebak ke macetan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, ucap Hanan dan Nahla hampir bersamaan. Pria itu turun lebih dulu setelah memarkirkan mobilnya dengan benar. Membukakan pintu untuk istrinya. Pelan-pelan sayang, sini biar aku G3N 0 nanogram, kamu enak jalan gak? Aman mas, udah sehat kok, jawab Nahla tersenyum tenang. Mama, Ica kangen. Ica yang mendengar mobil ayahnya memasuki halaman rumahnya langsung berhambur keluar. Berlari dengan begitu antusias menyambutnya. Bu Kokom mengekor dari belakang, langsung tersenyum senang begitu mendapati putrinya sampai rumah. Alhamdulillah, cucu ibu udah sampai, sini ibu gendong. Ujar Bu Kokom langsung mengambil alih Kai dari gendongan mamanya. Kai adalah nama panggilan putra. Mereka, Kaisar Putra Ramahendra. Ayo sayang, pelan-pelan. Hanan menginterupsi istrinya yang berjalan pelan memasuki rumahnya. Sementara pria itu mengeluarkan semua barang dari mobil, beberapa pakaian kotor dan juga barang-barang yang baru di bawah. Bo, tolong itu masukin semua, yang di kresek hitam itu pakaian kotor, ujar Hanan pada art rumahnya. Siap pak, jawab Bo membantunya. Hanan berjalan cepat menyusul istrinya yang masih berjalan di undakan tangga. Pria itu membawa tas pribadi Nahla dan keperluan baby mereka. Kuat jalan sampai atas enggak? Tanya Hanan sudah tiba di belakangnya. Kuat mas, biar pelan, ujar Nahla tersenyum. Geti gendong ya, ujar pria itu perhatian. Enggak usah, masih kuat kok, jawab Nahla yakin. Dirinya merasa sudah sehat, hanya perlu istirahat saja memulihkan paska melahirkan. Selamat datang di kamar Kai, ucap Hanan membuka pintu kamarnya. Wah, kejutan sekali mas, ujar Nahla terharu. Masuk ke kamar dirinya yang sudah ditinggalkan tiga hari lalu juga nampak begitu indah dengan dekorasi yang tak kalah spesial. Kamu kerajinan amat bikin ginian mas, ujar Nahla tersenyum senang. Ya gak apa-apa, namanya juga momen langka. Biarpun yang pasti nyuruh orang. He he, Nahla langsung menempati ranjang setelah lebih dulu mencuci tangannya di kamar mandi. Merasa sangat bersyukur sudah sampai di rumah lagi dengan status barunya. Rasanya terharu dan masih seperti mimpi sudah melewati fase itu. Istirahat saja, kamu masih kelihatan lemas. Hanan mengambilkan air putih hangat, lalu memberikannya pada istrinya. Makasih mas, tahu aja kalau aku haus, ucap Nahla merasa sangat bersyukur. Suaminya begitu telaten mendampinginya. Sementara bayi mereka sudah ditidurkan di box lantaran bobo. Ma, adek kai lucu ya, gemes, ujar Ica tak mau jauh. Terus diam di sampingnya. Menunggui dengan anteng, bahkan sampai terkantuk-kantuk. Ica, sini bobo sebelah mama, nanti bertiga sama adik, ujar Nahla membuat Ica kegirangan. Langsung mendekat penuh minat, emangnya dibolehin sama papa ya ma? Jawab Ica membuat Nahla bingung. Boleh kok, emang kapan gak bolehnya? Papa suka gak ngebolehin, ucap gadis kecil itu jujur sekali. Nahla langsung menatap suaminya penuh pertanyaan. Hanan sendiri hanya tersenyum sembari menggeleng pelan. Terciduk basah bahwa suka memberi kode demikian pada putrinya. Boleh kok, cuma Ica kan sudah besar, takutnya nanti kalau tidur sama mama ganggu, kamu tidurnya rusuh mana mama kemarin masih mengandung, takutnya mama gak nyaman, jelas Hanan sungguh kurang memuaskan. Jahat banget sih mas, kasihan Ica, kata Nahla melirik kesal suaminya yang nyengir tanpa dosa. Ya kan kemarin lagi butuh berdua, kalau Ica ngikutin gimana nasibku sayang, lirih Hanan penuh pembelaan. Jadi nanti aku tidur sama mama ya, adik juga. Papa di mana? Papa di sini juga dong? Ikut, jawab Hanan cepat. Dek, waktunya minum obat, harus makan dulu. Hanan mengingatkan agar istrinya cepat pulih. Iya mas, jawab Nahla mengiyakan. Hanan bukan hanya mengingatkan tetapi juga menyuapi istrinya dengan telaten. Aku makan sendiri aja mas, malu ada ibu, ujar Nahla merasa lucu. Sudah tua jadi ibu masih disuapin dengan manja. Gak papa, ibu juga pasti paham, ujar Hanan santai. Dengan penuh perhatian menyuapi istrinya. Kamu harus banyak makan biar cepat pulih, dan asinya juga banyak, kata pria itu sambil menyuapi. Sementara bayi mereka tengah dalam buayan bukokom dan Ica. Kehadiran kai tentu membawa kebahagiaan untuk keluarga mereka. Bayi mungil itu langsung menjadi idola satu keluarga. Nek, gemes ya adik lucu, ucap Ica mengelus-elus pipinya. Gadis kecil itu enggan beranjak sama sekali. Iya, comel, jawab bukokom tersenyum mengiyakan. Kenapa bobo terus, pengen lihat adik melek, ujarnya gemes. Bayi memang gini, dia akan bangun kalau lapar. Tuh dibuka matanya, ujar bukokom menunjuk cucunya yang nampak menggeliat dalam gendongan. Menit berikutnya, bayi mungil itu terjaga. Netranya bergilir sembari menangis. Nenek baru itu langsung berdiri menimang dalam gendongan. Duk, udah belum. Ini kai kayaknya lapar mau nen. Iya buk, tolong sini, ujarnya menerima kepangkuan. Masih lumayan kaku perempuan itu memberikan asih. Sambil menyulimaui adik, sambil isi amunisi dulu, ujar Hanan kembali menyuapi. Aduh duduh, sesenahlah sampai terp 3 jam meng 91 git BBR B4W4nya demi menahan rasa S4 kit akibat C4 pan putranya yang teramat kuat. S4 kit. Tanya Hanan ikut nyengir seakan ikut merasakan. Iya, kuat banget. Ini petigari sepertinya L3 cat, aduh perempuan itu mendesis pelan. Nanti lama-lama juga enggak, pertama biasanya emang gini. Sabar ya, anak kita pinternyu limaunya banyak. Ujar Hanan mengusap puncak kepalanya pelan. Iya, kuat banget minum su limaunya, kata perempuan itu memperhatikan bayi mungilnya dalam dekapan. Kai langsung merem kembali dan anteng begitu merasa kenyang. Ini habisin dulu, kata Hanan menginterupsi. Kenyang mas, aku mau bawa Kai ke box, biar bobo di sana. Nah lah turun dari ranjang dengan hati-hati. Berjalan memindahkan Kai ke tempatnya agar tidur dengan nyaman. Sementara Hanan menghabiskan makanan sisa istrinya yang masih tersisa separohnya. Kelaparan pak. Jangan makan bekas aku, ambil yang baru saja. Enggak papa, sayang kok, bekas K4 mu N4 K, ujarnya tanpa risih. Pria itu malah nambah karena memang merasa lapar. Belum makan siang karena sibuk mengurus kepulangan istri dan anaknya. Aku mandi dulu ya, ujar pria itu beranjak. Bentar mas, aku pengen pakai kamar mandi dulu, ujar nah lah menyelah. Pemempat lutnya merasa peti ganu jadi harus segera mengganti. Oh, ya sudah, kamu duluan. Hanan menunggu sambil menatap bayi mungil mereka yang menentramkan hati. Perpaduan antara dirinya dan juga istri. Bahagia sekali rasanya. Nah lah cukup lama memakai kamar mandi, membuat Hanan sedikit khawatir. Ada apa dengan istrinya? Dek, udah belum. Kamu lagi ngapain? Aku M45 oke ya. Seru pria itu M3N0 wrong P1 entunya. Jangan kesini, perutku masih sedikit nitiga rimas, ini D4R4nya keluh 4R banyak, keluh nah lah sibuk dikat tanggal 4 Maret M4D. S4 kit, apa perlu ke rumah sakit? Kamu pucet, ujar pria itu ikut membantu kesibukan istrinya dikat tanggal 4 Maret M4D. Gak usah, kamu keluar dulu, aku mau G4 enti. Nah lah masih merasa M4 lu untuk urusan yang satu ini. Gak apa-apa, aku tunggu di sini. Tolak Hanan renggan beranjak. Takut terjadi apa-apa atau mungkin istrinya butuh sesuatu pertolongan. Ish, M4 lu mas, keluar dulu, usir nah lah men 0 wrong D4D4 suaminya agar mundur dari K tanggal 4 Maret M4D. Iya-iya aku keluar, jangan dorong-dorong sayang. Hanan menunggu tepat di depan pintu, memastikan kalau istrinya baik-baik saja. Mandi mas. Ujar perempuan itu berjalan keluar. Masih ni tiga ringga, konsul saja ya biar jelas, takutnya nanti ada apa-apa lagi. Udah gak S4 kit, jawabnya kembali keranjang. Menjelang petang ibunya pamit pulang lantaran sudah dijemput bapak. Namun, sepertinya nah lah belum rela kalau ibunya pulang mengingat ia masih terlalu awam mengurus bayi. Jangan pulang dulu buk, istirahat di sini saja sama bapak. Nah lah tidak mau ditinggal. Kasihan adik mundur, di rumah sendirian. Besok pagi ibu kesini lagi bareng bapak ke pasar, ujar bu kokong tak sampai hati. Tetapi di rumah punya tanggungan dan lainnya yang harus dikerjakan dulu. Bener ya buk, besok kesini lagi, ujar nah lah sedih. Padahal tempat tinggal mereka tidak begitu jauh, 15 menit dari rumah, tetapi rasanya senang sekali saat baru melahirkan begini ada ibu yang menemani, selain suami tentunya. Iya buk, tidur di sini saja sama bapak, saran hanan juga. Besok kesini lagi, nan. Pulang dulu ya, jagain kei kalau malam. Pesan buk kokong lalu pamit diikuti Pak Subagio setelah lebih dulu menilik cucunya. Nah lah akhirnya mengiakan walau hatinya tidak rela. Rasanya tenang saja saat ditungguin ibu. Sepertinya kamu perlu babysitter, biar nggak capek juga. Nanti saja mas, nunggu masa cutiku habis. Aku mau deket dulu sama anak kita. Senyamannya kamu saja, kalau ada yang kurang berkenan di hati, bilang ya jangan dipendam sendiri biar aku tahu. Iya mas, dan sekarang aku mau curhat, kenapa ini bu 4H3 ini 4L ku terasa K3 4 nanogram dan S4 kit, asinya kepenuhan. Kok B35 Arban 9 et, A5 innya sampai N3 tes D, S4 kit. Iya mas, tubuhku jadi pegel semua ini, gimana? Nah lah merasa meriang dan tidak nyaman. Mas, tolong bawa kai kesini, asyaku P3 nu, ujar nah lah merasa tidak nyaman. Tapi dia masih bobo sayang, dipumping aja ya biar nggak sakit, nanti bisa di stok di kulkas buat kai. Iya mas, bisa tolong ambilin, aku nggak enak badan gini. Iya, tunggu di sini. Pria itu langsung beranjak mengambil P3 M04 AC agar dipumping. Saat Hanan keluar, nah lah mendekati kai dan mencoba membangunkan bayinya. Sebelum dipumping alangkah baiknya kai N3N dulu sampai kenyang. Bayi mungil itu tak kunjung bangun, walaupun nah lah berusaha M3N ini noldorkan sumber kehidupannya pada bayi mungil itu. Dek, ini, kai nggak mau bangun. Sepertinya dia masih kenyang mas, kan belum ada 2 jam. Aku kati galu empat rin dengan alat bantu saja. Penuh banget dan ini S4 kit, ujarnya jelas tidak nyaman. Iya, sini kai aku timang, ujar Hanan menggendongnya. Sementara nah lah sibuk sendiri. Ditaruh aja nggak papa mas kalau bobo, kamu bisa istirahat. Hari sudah malam, keduanya masih terjaga dengan kesibukan barunya. Hanan dengan hati-hati kembali memindah kai ke box tempatnya. Sementara nah lah baru selesai pumping asi dan rasanya sedikit lebih enteng. Walau masih agak pening, mungkin masuk angin. Biar aku yang ngemas ke freezer, kamu istirahat saja. Ini aku yang beresin. Harus dibersihkan dulu loh mas, terus itu juga dikasih tanggal biar tahu berapa lama nantinya. Ujar nah lah mengingatkan. Iya sayang, nanti aku kerjakan. Sudah istirahat saja, aku beresin, ujar Hanan pengertian. Merasa kasihan, apalagi ngeluh tidak enak badan. Hanan jelas lebih takut istrinya kenapa-napa daripada dirinya capek. Usai mengemas semuanya dan menaruh pada tempatnya, Hanan kembali ke kamar lalu menyusul keranjang. Mengistirahatkan tubuhnya yang terasa lelah dan penat. Rasanya baru terlelap sejenak, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang cukup mengusik. Seketika pria itu terjaga, melihat istrinya masih lelap. Hanan tidak tega membangunkan. Nah lah juga baru saja tidur. Pria itu memilih membiarkan saja nah lah tetap tertidur. Dirinya memanasi limau-limau yang baru dip tiga R4H tadi. Kap, kap, sayang, bobo lagi ya, jangan rewel, kasihan mamamu capek, ujar pria itu dengan telaten. Merdeka, setelah memberikan asi dalam botol, akhirnya ke bisa kembali lelap dan Hanan pun bisa kembali menyusul Ilimatrinya ke R4jang. Bersiap mengistirahatkan tubuhnya yang cukup lelah. Keesokan paginya, nah lah yang terjaga lebih dulu, kaget saat bayi mungilnya nampak anteng dan tertidur pulas. Kenapa semalam tidak bangun lagi dan sekarang asi nah lah merasa harus dikosongkan. Sayang, ayo bangun, N3N dulu, kamu pasti lapar, ujar nah lah yang nampaknya tidak direspon dengan baik oleh Kai. Hanya terusik sedikit, lalu kembali lelap dengan nyenyaknya. Nah lah beralih membangunkan suaminya, sebentar lagi subuh dan saatnya pria itu untuk bangun. Mas, udah subuh loh, ayo bangun. Ujar nah lah men 93 lus pundaknya. Hanan tidak terusik, membuat nah lah kembali memempat N9unkan dengan guncangan L3 embut. Bangun mas, subuh, ujar perempuan itu lembut. Udah pagi. Tanya pria itu separuh mengumpulkan kesadarannya. Iya, bangun. Oke, bentar deh, aku ban sembilan un. Turun dari R4jang dengan wajah kuyuh. Masih sangat mengantuk karena memang baru tidur. Kamu udah baikan. Sepertinya aku masuk angin, minum obat boleh gak ya? Sebaiknya jangan, konsultasi ke dokter dulu sayang, jangan sembarangan minum obat tanpa resep dokter. Iya mas, cuma agak pening. Aku mau bangunin kai, dia perlu minum asih. Belum lama udah minum sama aku, terus bobo lagi. Dia nangis, aku gak tega bangunin kamu baru aja lelap, jelas pria itu membuat nah lah langsung terharu. Ya ampun, segitunya mas, manisnya suamiku, semoga sehat dan baik selalu. Makasih banyak udah peduli. Bangunin juga gak apa-apa loh mas, kan emang harus menyulimau wikai. Amin, kamu juga, semangat. Kita akan merawat anak kita sama-sama sampai mereka tumbuh besar nanti. Iya mas, makasih atas waktunya. Rasanya keraguan itu perlahan sirna dan terkikis abis melihat betapa perhatian dan juga perangainya memperlakukan istrinya sekarang. Nah lah semakin yakin dan tentu bertambah sayang, kalau cinta mereka makin kuat. Apalagi dengan kehadiran kai di tengah-tengah mereka, tentu memberikan warna dan kehangatan tersendiri. Hanan izin ke masjid pagi itu, sementara Nah lah di rumah menjaga putranya. Ica sendiri selama ibunya masa pemulihan lebih sering diurus simbok. Sudah tambah besar, jadi makin mandiri juga. Hanya apa-apa masih perlu disiapkan. Pagi sayang, sudah mandi nih. Sapa Nah lah menyambangi kamar Ica. Terlihat gadis kecil itu baru saja mandi hendak berganti pakaian. ingin gak masuk, tapi kata papa harus sekolah, padahal pengen main sama adik, lapor Ica yang sangat senang menungguin adik bayinya. Sekolah dulu, sebentar lagi kan udah mau lulus dari TK, nanti main lagi sama adik kai, ujar Nah lah lembut. Jangan sampai gegara kesibukan barunya mengabaikan putri kecil mereka yang juga butuh kasih sayang yang sama. Adik masih bobo, kok mama bisa jalan-jalan kesini. Lagi mau dibersihin sama nenek, ujar Nah lah sedikit lebih santai. Ibunya datang pagi-pagi sengaja membantu kesibukan putrinya. Aku mau lihat dong. Ica berhambur keluar dengan semangat menemui adik bayinya yang tengah dimempatndikan eyangnya. Adik kai mandi. Dia sangat lucu, apa tidak dingin? Airnya hangat sayang, dia senang kalau dimempatndikan, tidak rewel. Itu apa nek? Tanya Ica melihat sesuatu di perut kai. Ini namanya tali pusar, nanti kalau udah kering jatuh sendiri dan adik kamu beranjak besar. Kok gitu? S4 kit. Ini harus hati-hati, iya kalau ketarik S4 kit, bisa bertempat R4H. Makanya gantinya harus hati-hati, jelas bu kokom masih terampil juga mengurusi cucunya. Nah lah hanya menyimak, karena ia terlalu takut untuk diyorkan. Terima kasih.